Baik, teman-teman, kita lanjutkan materi structure kita. Jadi, hari ini adalah materi terakhir untuk structure. Dan materi terakhir ini nanti adalah materi yang paling sulit. Sebenarnya ini materi lanjutan dari conjunction, teman-teman. Tapi ada alasan kenapa saya taruh di bab terakhir. Karena di kampung Inggris sendiri, materi dependent plus atau anak kalimat ini dibahas dalam waktu satu bulan. Lebih tepatnya di bulan ketiga, seperti itu. Nah, sedangkan kita nanti akan membahasnya dalam waktu satu pertemuan, seperti itu. Jadi, akan saya pilih-pilih materi yang perlu saya sampaikan saja untuk materi TOEFL. Nah, jadi langsung saja. Jadi, dependent plus atau anak kalimat itu apa? Jadi, anak kalimat itu adalah susunan conjunction subject predicate. Jadi, semua susunan yang teman-teman temukan berupa conjunction. Conjunction ini conjunction yang selain fanbush, teman-teman. Kemudian diikuti subject, kemudian diikuti predicate. Nah, susunan itulah yang disebut dengan anak kalimat. Oke, jadi conjunction subject predicate atau CSP yang mana C-nya atau conjunction-nya itu selain fanbush. Nah, untuk anak kalimat itu atau dependent clause atau conjunction subject predicate itu nanti, di dalam kalimat dia akan menempati satu posisi. Nah, for example, di dalam kalimatnya berbunyi, I like the way you think. Nah, itu kalau diartikan saya suka cara kamu berpikir atau bagaimana kamu berpikir. Nah, pertanyaannya adalah, di sini subject-nya yang mana, teman-teman? Kalimat ini subject-nya yang mana? Kalau kita cari subject-nya dulu, kira-kira subject-nya yang mana? Di kalimat I like the way you think. Ya, betul. Subject-nya adalah kata I. Itu subject-nya, teman-teman. Nah, predicate-nya adalah kata like, ya kan? Nah, like itu artinya adalah menyukai atau suka, teman-teman. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman. Apakah like itu kata kerja yang butuh objek atau yang tidak? Menyukai itu kira-kira butuh objek atau tidak, teman-teman? Ya, betul. Butuh objek ya. Nah, maka setelahnya menyukai, ini harus diikuti objek. Nah, objeknya di situ nggak mungkin conjunction aja gitu nggak mungkin, teman-teman. Nah, inilah yang disebut dengan anak kalimat. Jadi, conjunction subject-predicate atau apa sih yang disukai, gitu ya. Itu adalah objeknya. Jadi, yang disukai adalah cara kamu berpikir atau bagaimana kamu berpikir. Nah, susunan conjunction, subject, and predicate here functions as an object. Jadi, CSP ini atau anak kalimat ini, teman-teman, yang mana susunnya conjunction, subject, predicate, dia berfungsi sebagai objek dari kata kerja like. Seperti itu. Gitu ya. Nah, contoh kedua. Caranya sama. Cari predicate dulu. Di situ ada was driving, itu predicate-nya. Subject-nya adalah I. Nah, kebetulan drive, artinya mengemudi atau menyetir gitu ya, teman-teman. Nah, itu bisa butuh objek, bisa tidak butuh objek. Nah, di sini dia berfungsi sebagai yang tidak butuh objek, teman-teman. Oke, karena memang tidak ada objeknya. Nah, di situ conjunction, subject, predicate-nya ini, dia berfungsi bukan sebagai objek, tapi sebagai keterangan. Karena when you call last night, itu kalau diartikan ketika kamu menelpon tadi malam. Nah, ketika itu kan menunjukkan waktu, teman-teman ya. Jadi, ini bukan objek, ini adalah keterangan waktu. Nah, jadi CSP-nya ini, conjunction-nya when, subject-nya you, predicate-nya called di sini, ini jadi satu kesatuan atau anak kalimat tadi. Jadi, fungsinya di dalam kalimat ini, fungsinya dia sebagai at part of time, atau keterangan waktu, seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian contoh terakhir, seperti biasa, cari predicate-nya dulu. Di situ ada predicate works, subject-nya, works di sini adalah, artinya bekerja ya, teman-teman. Subject-nya adalah the man that you call last night, pria yang kamu telpon tadi malam. Nah, itu adalah subject-nya, walaupun kata benda intinya itu adalah di kata man. Nah, di dalam subject-nya itu ada conjunction that, subject-nya adalah you, kemudian predicate-nya adalah call. Nah, CSP di sini, yang kamu telpon tadi malam di sini, ini menjelaskan kata benda man. Kan kalau ada kata yang-yang itu kan pasti menjelaskan benda ya, teman-teman. Mobil yang mewah, kucing yang lucu, gadis yang manis misalnya. Nah, itu adalah, yang-yang itu pasti menjelaskan benda, itu adalah penanda kalau dia adalah kata sifat. Nah, makanya that you call last night di sini, yang diartikan, yang kamu telpon tadi malam di sini, ini dia berfungsi sebagai kata sifat atau adjektif. Oke? Karena dia menjelaskan kata benda. Nah, inilah teman-teman, contoh dari conjunction subject-predicate atau yang disebut dengan anak kalimat, difungsikan di dalam kalimat. itu fungsinya seperti itu. Nah, in fact, fungsi dari conjunction subject-predicate yang kita sebut dengan dependent post tadi ya, itu ada tiga, teman-teman. Dia bisa berfungsi sebagai noun atau benda, dia bisa berfungsi sebagai adverb, keterangan, dan dia juga bisa berfungsi sebagai adjektif, kata sifat. Nah, teman-teman masih ingat, kita belajar tentang kata benda atau noun, itu di dalam kalimat fungsinya sebagai apa dan apa. Ada yang masih ingat? Ya, betul, teman-teman. Jadi, kata benda itu bisa jadi subject, bisa jadi object. Nah, contohnya tadi adalah pada kalimat, I like the way you think. Nah, itu conjunction subject-predicate atau anak kalimat dependent clause-nya adalah the way you think. Karena fungsinya sebagai objek, nah, dia disebut dengan noun clause. Oke, karena fungsinya objek kan dibuat dari noun ya, teman-teman. Makanya, klausa ini dianggap sebagai noun clause, karena mengambil fungsi subject atau objek. Gitu ya. Nah, kemudian, selain noun clause, ada juga adverb clause. Nah, kalau adverb clause di sini, ini fungsinya sebagai complement atau kalau dalam bahasa Indonesia kita bilangnya keterangan, teman-teman. Oke. Nah, contohnya tadi adalah pada kalimat, I was driving when you called last night. Saya lagi nyetir ketika kamu nelpon tadi malam. Nah, teman-teman masih ingat, keterangan itu bisa dipindah di awal kalimat. Jadi, when you called last night ini bisa loh kita pindah di depan kalimat seperti itu. Nanti jadinya, when you called last night, when you called last night, koma, I was driving. Sorry. Nah, jadi kita bisa bilang, I was driving when you called last night. Atau, when you called last night, I was driving. Saya sedang nyetir ketika kamu nelpon tadi malam. Ketika kamu nelpon tadi malam, saya sedang nyetir. Nah, artinya sama itu adalah keterangan. Keunikannya dia bisa dipindah di awal kalimat dengan koma seperti itu. Ya, teman-teman. Nah, selain keterangan dan kata benda, anak kalimat atau conjunction subject predicate itu bisa berfungsi sebagai kata sifat atau adjective. Nah, kalau kata sifat itu fungsinya cuma satu, teman-teman. Teman-teman masih ingat nggak fungsi kata sifat itu apa? Materi kita chapter 6, teman-teman. Boleh sambil buka bukunya, sambil kita review ya, supaya teman-teman juga ingat gitu. Ya, betul. Jadi fungsinya adjective itu cuma satu, yaitu menerangkan kata benda atau menjelaskan kata benda atau describe nouns. Di mana ada kata benda, bisa kita jelaskan dengan kata sifat. Karena itulah fungsinya kata sifat. Nah, tapi bedanya dengan kata sifat yang kita pelajari di chapter ke-6, karena adjective clause itu berbentuk panjang ya, teman-teman. Strukturnya adalah conjunction subject predicate. Nah, maka tidak bisa diletakkan di sebelum kata sifatnya, tapi diletakkan di setelah kata sifatnya. Jadi bisa disimpulkan kalau adjective clause itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa kata benda sebelumnya. Jadi kata benda dulu baru kata sifat. Dan pasti ya, teman-teman, kata sifat itu tidak bisa tanpa kata benda sebelumnya. Harus ada benda dulu, baru adjective clause. Seperti itu. Contohnya yang tadi, Pria yang kamu telpon tadi malam itu bekerja sebagai seorang pengacara. Seperti itu. Nah, ini adalah jenis-jenis anak kalimat. Ada tiga ya, teman-teman. Noun clause, fungsinya sebagai subject atau object. Adverb clause, fungsinya sebagai complement atau pelengkap. Adjektif, fungsinya sebagai penjelas kata benda atau describe a noun. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke conjunction. Kan anak kalimat kan adalah susunan conjunction subject predikat ya, teman-teman. Dan kita sudah belajar di hari kedua kalau conjunction selain penbos kan jenisnya banyak. Gitu ya. Nah, setiap anak kalimat itu menggunakan conjunction yang berbeda-beda. Walaupun ada beberapa yang sama dengan beda arti gitu ya. Tapi umumnya beda, teman-teman. Gitu ya. Nah, kita bahas dulu untuk conjunction yang dipakai oleh noun clause. Nah, mungkin sebelum kita lanjut kenapa kok kita harus tahu conjunction yang dipakai di setiap anak kalimat gitu ya. Saya ingin menjelaskan. Jadi, di soal dependent clause ini salah satunya adalah meminta teman-teman untuk mengenali conjunction apa aja yang dipakai setiap anak kalimat supaya bisa menempatkan anak kalimat itu entah dia sebagai subjek atau objek ataukah sebagai keterangan atau complement atau sebagai penjelas kata benda. Jadi, kalau teman-teman nanti sudah tahu titik-titik letaknya di mana. Apakah nanti CSP-nya itu jadi subjek atau objek? Apakah CSP-nya itu nanti jadi complement? Apakah CSP-nya nanti menjelaskan benda sebelumnya? Nah, baru teman-teman nanti akan tahu conjunction apa yang dipakai. Seperti itu. Nah, kita bahas dulu conjunction yang dipakai oleh noun clause ya, teman-teman. Ada tiga jenis atau tiga kategori conjunction yang dipakai oleh noun clause. Yang pertama, ada that yang artinya bahwa. Kemudian ada if atau whether yang artinya apakah atau entah. Jadi, if di situ bukan artinya jika atau seandainya ya, teman-teman. If di sini artinya adalah apakah. Karena if yang artinya jika atau seandainya itu miliknya adverb clause. Nah, sedangkan ini miliknya noun clause yang kita bahas. Oke. Nah, yang terakhir adalah conjunction 5W1H. Nah, semua kata tanya itu bisa dijadikan conjunction punyanya noun clause, teman-teman. Nah, kata tanya itu sebenarnya bukan cuma 5W1H ya. Ada banyak sekali. Nah, semua kata tanya itu bisa dipakai oleh noun clause. Seperti itu. Nah, berikutnya adverb clause. Conjunction yang dipakai oleh adverb clause. Nah, ini paling banyak, teman-teman. Jadi, conjunction yang dipakai. Sorry, conjunction yang selama ini kita pelajari. Itu sebenarnya umumnya dipakai oleh adverb clause. Atau anak kalimat yang berfungsi sebagai keterangan. Mirip kayak preposisi, teman-teman. Preposisi itu kan merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Nah, kalau di sini ada beberapa conjunction. Yaitu conjunction miliknya adverb clause. Yang nanti merubah subject predicate setelahnya menjadi adverb atau keterangan. Nanti fungsinya di dalam kalimat sebagai complement. Yaitu pelengkap. Atau kalau dalam bahasa Indonesia kita juga biasa nyebutnya keterangan. Seperti itu. Nah, conjunction apa aja yang dipakai oleh adverb clause? Yang pertama ada after, teman-teman. Artinya setelah. Kemudian ada although sama even though. Itu sama ya. Meskipun. Ada as artinya ketika. As if artinya seolah. As long as artinya selama. Before artinya sebelum. Because artinya karena. If artinya jika atau seandainya. In case artinya andaikan nanti. In order that. Supaya provided. Nah, ini biasanya ada provided that. Ada that-nya, teman-teman. Tapi boleh dihilangkan juga. Tinggal provided aja juga boleh. Itu artinya asalkan. Kemudian ada since. Artinya karena. Since juga bisa berarti sejak. So that artinya sehingga. Unless. Artinya kecuali jika. Until artinya sampai atau hingga. When artinya ketika. Whenever kapanpun. Where artinya dimana. Kalau wherever berarti dimanapun. Whereas artinya namun. Juga bisa diartikan padahal. Atau meskipun. Well artinya sedangkan. Dan masih banyak lagi, teman-teman. Banyak sekali conjunction yang dipakai oleh adverb clause. Nah, yang terakhir untuk conjunction yang dipakai oleh adjektif clause. Nah, ini yang paling sering keluar ya. Untuk soal anak kalimat, teman-teman. Nah, yang pertama ada that, which, who. Ini sama-sama artinya yang, teman-teman. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau that itu benda sebelumnya bebas. Teman-teman boleh menggunakan that untuk menjelaskan benda hidup, benda mati. Entah itu manusia ataupun selain manusia. Yang tidak boleh adalah sebelumnya that itu dikasih koma. Itu tidak boleh, teman-teman. Untuk that yang artinya yang ini ya. Jadi, that itu sebelumnya tidak boleh dikasih koma. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau which sama who itu ada boleh sebelumnya itu dikasih koma gitu ya. Boleh juga tidak. Jadi, boleh dipakai koma boleh tidak, bebas. Kalau udah tidak boleh ya, teman-teman. Tidak boleh pakai koma. Kemudian, which itu hanya bisa menjelaskan benda selain manusia. Sedangkan who itu menjelaskan benda manusia ataupun benda selain manusia yang kita sudah tahu cewek cowoknya. Pakai who tidak apa-apa, teman-teman. Nah, itu adalah perbedaan that, which, sama who yang artinya sama-sama yang. Nah, di bawahnya itu ada juga whom itu juga artinya yang juga, teman-teman. Nah, cuman bedanya dengan that, which, sama who adalah kalau kita pakai yang-yang pakai that, which, sama who. Ini setelahnya tidak boleh lengkap, teman-teman. Salah satu harus hilang ya. Entah itu subjeknya atau objeknya. Kalau predikatnya ini butuh objek. Seperti itu. Nah, kalau predikatnya tidak butuh objek, gimana, sir? Kalau predikatnya tidak butuh objek atau misalnya pasif gitu ya, maka yang wajib hilang adalah subjeknya. Itu untuk conjunction that, which, who yang artinya yang atau miliknya adjective clause. Sedangkan conjunction whom ini tidak boleh ada yang hilang. Maksudnya, subjeknya tidak boleh hilang, teman-teman. Saya ralat ya. Subjeknya tidak boleh hilang, predikatnya apa lagi gitu. Yang harus hilang adalah satu objeknya. Jadi whom itu setelahnya subjek predikat wajib. Yang harus hilang adalah objek setelah predikatnya. Seperti itu. Nah, itu perbedaan that, which, who, whom yang artinya sama-sama yang. Dan whom ini hanya bisa menjelaskan manusia ya, teman-teman. Kata sebelumnya itu wajib kata benda manusia. Seperti itu. Nah, berikutnya ada whose yang diikuti noun. Ini kalau di adjective clause artinya yang noun-nya atau yang bendanya gitu ya. Misalnya gini, teman-teman. Yang komputernya, kita bilangnya whose computer. Misalnya yang handphonenya, itu whose handphone. Yang uangnya, whose money. Yang rumahnya, whose house. Seperti itu. Nah, itu artinya yang bla-bla-blanya gitu ya. Kemudian ada where artinya di mana. Dan juga when artinya ketika. Nah, ini tidak perlu dihafal. Teman-teman, boleh foto dulu. Nanti setelah kelas, mohon dicatat ya. Teman-teman, kalau nggak dicatat pasti bingung atau pasti lupa. Seperti itu. Sudah ya, teman-teman. Nah, oke. Terima kasih, Miss. Nah, sekarang kita lanjut ke beberapa conjunction yang mirip that which you tadi, teman-teman. Jadi, memang ada conjunction yang sudah saya jadikan satu ya. Supaya mudah, teman-teman, untuk pencatatnya. Yaitu, conjunction yang subject atau objek setelahnya itu harus hilang salah satu. Aliasnya tidak boleh lengkap. Intinya harus ada yang hilang setelah conjunction ini, teman-teman. Entah subjectnya, entah objeknya. Kalau predikatnya tidak butuh objek, atau kalau memang tidak ada objeknya gitu ya. Maka yang harus hilang adalah subjectnya. Nah, itu adalah conjunction ini. Yang pertama, ada conjunction which, who that, yang artinya yang. Nah, itu salah satu setelahnya harus hilang, entah subjectnya, entah objeknya. Kalau predikatnya memang tidak butuh objek, yang harus hilang subjectnya. Nah, begitu juga conjunction who's yang diikuti noun, teman-teman. Artinya yang bendanya. Nah, kemudian saya lupa memasukkan satu lagi. Untuk who's diikuti noun ini ada bentuk lainnya. Jadi, cara kita bilang yang bendanya itu ada dua. Bisa pakai who's diikuti noun, bisa pakai yang versi panjangnya, teman-teman. Yaitu, the noun of which. Jadi, the noun of which. Kalau yang dijelaskan itu, selain manusia ya. Tapi kalau yang dijelaskan manusia itu, the noun of whom. Seperti itu. Nah, itu artinya sama dengan whose noun, teman-teman. Misalnya, yang rumahnya itu kan whose house. Nah, kita juga bisa bilang, the house of which, atau the house of whom. Gitu ya. Bedanya which sama whom tergantung benda sebelumnya the noun ini nanti. Apakah manusia atau selain manusia. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ada what. Ini miliknya noun clause ya, teman-teman. Bisa pakai what, bisa pakai who. Bedanya kalau what artinya apa yang. Kalau who artinya siapa yang. Jadi, kayak bertanya gitu ya. Tapi ini bukan pertanyaan, teman-teman. Nah, sama halnya dengan yang ditambah ever. Jadi, whatever artinya apapun yang, sama whoever artinya siapapun yang. Nah, ini adalah jenis-jenis conjunction yang setelahnya tidak boleh lengkap. Alias, harus hilang salah satu entah subjeknya atau objeknya. Nah, sebenarnya itu tidak hilang, teman-teman. Sebenarnya itu dirangkap sama conjunction ini. Jadi, memang conjunction-conjunction ini itu bisa merangkap sekaligus menjadi subjek atau objek. Seperti itu. Jadi, sebenarnya bukan hilang. Sebenarnya susunannya tetap CSP. Tapi CS-nya itu, dia kadang ada yang gabung gitu ya. Nah, itu jenis conjunction ini. Sama ini tidak perlu dihafal. Boleh difoto dulu. Silahkan, teman-teman. Sudah selesai ya. Baik. Nah, kalau sudah selesai, ada satu materi lagi tentang anak kalimat ya. Yaitu tentang pemendekan. Nah, pemendekan ini di buku Grammar namanya agak beda-beda ya. Ada yang menyebutnya, apa namanya, reduction. Ada yang menyebutnya abridgment. Ada yang menyebutnya reduced clause. Nah, bebas intinya ya. Namanya ya, maksud saya. Intinya adalah reduction, abridgment, sama reduced clause tadi itu adalah pemendekan dari CSP menjadi tidak lagi CSP, teman-teman. Dipendekkan gitu ya. Jadi, jangan kaget kalau teman-teman menemukan ada conjunction tapi setelahnya tidak ada subject predikatnya. Nah, karena cara memendekan setiap anak kalimat ini masing-masing beda-beda. Kita pelajari dulu dari caranya memendekan noun clause, teman-teman. Nah, noun clause itu misalnya berbentuk conjunction subject predikat ya. Nah, nanti cara memendekan, conjunction itu nggak boleh hilang, teman-teman. Jadi, tetap harus ada conjunctionnya. Nah, yang harus hilang adalah subjectnya. Kemudian predikatnya kita ubah menjadi two verbs satu. Jadi, tinggal conjunction two verbs satu. Contoh, teman-teman. Misalkan yang pakai conjunction subject predikat dulu, kalimatnya berbunyi, I don't know what I should do. Saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Nah, itu kebetulan subjectnya sama-sama saya. Maka yang pakai conjunction itu bisa kita pendekkan. Jadinya, I don't know what to do. Nah, ini artinya sebenarnya sama saja, teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman menemukan ada conjunction kok setelahnya nggak ada subject predikatnya seperti itu, teman-teman anggap dia sebagai satu kesatuan. Nggak bisa ini kita pecah satu-satu, teman-teman. Oke, karena sudah mengalami proses perubahan atau metamorfosis. Jadi, sudah formnya atau bentuknya itu sudah berbeda. Yaitu dipendekkan tadi atau di-rejust tadi. Gitu ya, teman-teman. Jadi, cara menganalisanya yaudah kita garis bawah saja. Posisinya sebagai apa? Dia sebagai objek. Seperti itu. Nah, itu caranya memendekkan noun clause. Nah, sekarang caranya memendekkan adverb clause, teman-teman. Nah, adverb clause itu cara memendekkannya mirip dengan noun clause. Yaitu conjunction tidak boleh hilang alias tetap harus ada. Nah, conjunction subject predikat caranya dipendekkan. Nanti kita lihat predikatnya. Kalau predikatnya aktif atau me gitu ya, maka nanti subject hilang, predikatnya kita ganti menjadi verb ing. Jadi, tinggal conjunction verb ing. Nah, contoh teman-teman. When it unveiled the model S in 2012, Tesla set a new standard for electric vehicles. Kalau diartikan ketika Tesla mengeluarkan model S di tahun 2012, Tesla itu memulai standar baru untuk kendaraan listrik. Nah, itu kan ada ketika Tesla mengeluarkan bla 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 bla. Tesla, nah subjeknya sama, teman-teman. Karena subjeknya sama, maka bisa kita pendekkan. Karena predikatnya aktif, maka jadinya, when unveiling the model S in 2012, Tesla set a new standard for electric vehicles. Artinya sama, teman-teman. Ketika mengeluarkan model S di tahun 2012, Tesla itu memulai standar baru untuk kendaraan listrik. Seperti itu. Nah, cuman bedanya kalau yang sudah dipendekkan itu ada conjunction tapi setelahnya nggak ada subject predikat, teman-teman. Nah, ini dianggap satu saja ya. Sorry. Dianggap satu saja sebagai keterangan atau adverb. Seperti itu. Nah, kemudian kalau predikatnya pasif, maka nanti beda lagi. Kalau predikatnya pasif, conjunction tetap ada. Subjek hilang, predikatnya kita ganti menjadi verb 3 saja, teman-teman. Jadi tinggal conjunction verb 3. Contoh ya. Yang urut dulu. Jadi, when it was discovered, radium became a groundbreaking element in the field of radiotherapy. Jadi, ketika radium ditemukan, radium menjadi sebuah unsur kimia pendobrak gitu ya, di bidang radioterapi. Nah, karena subjeknya sama-sama radium, yang pakai conjunction bisa kita pendekkan. Nah, karena predikatnya pasif, was discovered, maka kita jadikan verb 3, teman-teman. Jadinya tinggal, when discovered, radium became a groundbreaking element in the field of radiotherapy. Artinya sama. Ketika ditemukan, radium menjadi sebuah elemen pendobrak gitu ya, di bidang radioterapi. Seperti itu. Dan yang terakhir, kalau predikatnya itu to be, bagaimana asal? To be kan nggak punya arti aktif, nggak punya arti pasif ya. Nah, kalau predikatnya berupa to be, teman-teman, maka teman-teman hilangkan to be-nya. Jadi tinggal conjunction sama informasi di setelah to be-nya saja. Contoh, teman-teman. When we are in Rome, we should do as the Romans do. Ketika kita berada di Roma, kita harus bersikap seperti orang Roma, kalau diartikan seperti itu. Nah, disitu predikatnya, sorry, subjeknya sama-sama we, teman-teman. Nah, otomatis, subjek yang pakai conjunction ini, atau CSP-nya ini, bisa kita reduce atau kita pendekkan. Nah, karena predikatnya hanya linkin verb atau to be saja, maka kita hilangkan subjek predikatnya. Tinggalkan informasi di setelah to be-nya. Jadinya, when in Rome, we should do as the Romans do. Artinya sama, teman-teman. Ketika di Roma, kita harus bersikap seperti orang Roma. Nah, ini saya ambil dari proverb atau peribahasa Amerika, kalau nggak salah lupa, bahasa Inggris gitu, teman-teman. Jadi, when in Rome, we should do as the Romans do. Itu kalau dalam peribahasa kita, kita bilangnya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijinjing. Dijunjung. Atau dijinjing, saya lupa, teman-teman. Nah, artinya adalah, di mana pun kita berada, kita harus mengikuti aturan yang ada di situ. Seperti itu. Sera, maaf, apa bedanya ketika penggunaan West Vogue Ing dengan West Vogue I, West Vogue II itu nggak ada, mis? West Vogue II itu nggak bisa pakai West. Oke, teman-teman. Materi hari pertama, misri. Jadi, ada, kalau misalkan, apa, auxiliary itu ada predikat, maksudnya, auxiliary itu ada verb gandengannya masing-masing. Tidak ada to be diikuti verb I, atau to be diikuti verb II itu secara grammar, tidak ada, teman-teman. Oke, nggak boleh seperti itu. karena double, gitu ya. Yang kalau West Vogue Ing ada, gitu ya, teman-teman. Atau kita review sedikit tentang auxiliary. Teman-teman masih ingat, auxiliary itu ada berapa? Bukan tiga, mis? Lebih tepatnya, ada empat, teman-teman ya. Yang pertama, dari keluarganya siapa? Ya, dari keluarganya Du. Oke. Du itu, anggotanya adalah Du, Das, atau Did. Nah, verb setelahnya, setelah Du itu gandengannya verb keberapa, teman-teman? Betul. Du itu harus diikuti verb I. Ya, contohnya, I do not have money. Nggak boleh kita bilang, misalkan Rita gitu ya. Rita nggak punya uang. Kita bilangnya, Rita does not have money. Bukan Rita does not has, ya. Apalagi Rita does not had. Itu nggak bisa. Karena setelah Du, Das, Did, itu verb-nya adalah verb satu. Balik ke bentuk awalnya. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian anggota keluarga auxiliary yang kedua adalah keluarganya siapa? Teman-teman masih ingat? Dari keluarganya To Be ya. Jadi To Be itu keluarganya adalah Is, M, R, kemudian Waswer, kemudian B, Bin, Being. Nah, di antara empat keluarga auxiliary, hanya To Be yang boleh diikuti dua jenis kata kerja, seperti yang disampaikan oleh Miss Desi ya, yaitu verb ing atau verb tiga. Nggak ada. To Be verb satu atau verb dua, itu tidak ada, teman-teman. Oke, To Be itu pasti gandenganya, kalau nggak verb ing, ya verb tiga. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada keluarga, sorry, yang berikutnya maksud saya, ada keluarganya Have, yaitu Have Has Head. Nah, verb yang bisa jatuh setelahnya, verb keberapa, teman-teman? Ya, betul, verb tiga ya. Jadi, Have Has Head itu gandenganya adalah verb tiga. Dan yang terakhir ada keluarganya Model. Ya, Models. That's right. Model auxiliary itu ada banyak ya. Will, Can, Shall, Must, Might, Might, Would, Could, Should. Kemudian ada Head Better, Would Rather sama Outer. Ya, nah, verb setelahnya harus, ya betul, gandenganya adalah verb satu, teman-teman. Nah, auxiliary verb itu rumusnya sudah fix seperti ini ya. Nggak ada, teman-teman, dalam bahasa Inggris akan menemukan To Be diikuti verb dua, itu tidak akan pernah. Gitu ya, atau kalau teman-teman misalkan menemukan ada To Be diikuti verb dua, itu masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Predikat ketemu predikat, seperti itu. Gitu ya, Miss? Nah, ini materi kita hari pertama, seperti itu. Kalau have been, sir. Have been itu have-nya adalah auxiliary have. Bean-nya itu adalah kata kerja, to be ya, teman-teman. Jadi, to be itu bisa jadi linking verb, atau kata kerja yang berdiri sendiri. Misalkan, I am fine. Sorry, I am fine, misalnya, teman-teman. Nah, itu fine itu bukan kata kerja, dia adalah kata sifat. Oke, nah, M di sini ini bukan auxiliary, ini adalah linking verb atau kata kerja inti. Oke, nah, kalau ada auxiliary sebelumnya, maka to be akan mengikuti bentuk auxiliary sebelumnya. Misalkan kalau I, pakainya will, yang nggak bisa kita pakai M lagi, karena will harus diikuti verb satu. Maka setelah will harus kembali ke verb satunya to be, yaitu be, I will be fine. Nah, jadi auxiliary-nya adalah will. Intinya itu adalah linking verb B ini, teman-teman. Ini kata kerja inti, jadi dia bukan auxiliary. Oke, nah, kemudian kalau misalkan ada have sebelumnya, sir. Nah, kalau ada have, maka to be-nya nggak boleh pakai M. I have M itu nggak ada. I have be juga nggak ada. Adanya I have been. Oke, jadi harus mengikuti auxiliary. Jadi bentuknya kata kerja itu mengikuti auxiliary yang di depannya. Seperti itu. I have been fine. Seperti itu. Saya sudah baik-baik saja selama ini. I have been fine. I have been fine so far. Seperti itu. Sir, tenses yang ada 16 jenis itu apa harus dihafal? Saran saya tidak ya, teman-teman. Karena kalau teman-teman fokus di soal TOEFL yang asli dari TS, itu tidak dipertanyakan. Tapi kalau teman-teman ngambil yang tes prediksi dari lembaga misalnya, atau misalnya BUMN, atau yang dari kampus, nah biasanya itu dipertanyakan. Karena buatan Indonesia, teman-teman. Dan biasanya kalau di soal yang buatan orang Indonesia itu ada I-nya. Padahal di soal TOEFL itu nggak ada. Orang cerita tentang pengalaman pribadi itu nggak ada, teman-teman. Orang curhat itu nggak ada ya. Pasti kalau teman-teman ngambil TOEFL yang asli, itu fakta semua. Maksudnya fakta akademik semua. Misalnya ngomongin tentang social behavior in animal. Jadi kayak ngomongin perilaku sosial pada binatang. Misalnya lebah gitu ya. Lebah itu bagaimana? Seperti itu. Nggak mungkin ngomongin tentang yang bikin soal sendiri. Nggak mungkin. Seperti itu. Itu caranya mengenali TOEFL yang asli dari TS dan TOEFL buatan orang Indonesia. Yang prediksi ya, teman-teman. Seperti itu. Jadi dari awal saya sampaikan untuk tidak ada pertanyaan tentang tenses di soal struktur TOEFL. Jadi teman-teman fokus saja pada bentuk-bentuk kata kerjanya. Gitu ya. Mister, ada soal TOEFL ITP asli nggak, Mister? Ada, Miss. Jadi, tapi nggak apa-apa. Jadi saya sampaikan ya. Nanti setelah program selesai, saya akan membuka program ekstensi, teman-teman. Yang mana sebenarnya sudah saya buka dua kali atau tiga kali saya lupa. Dan alhamdulillahnya banyak sekali yang dapat soal yang sama ketika tes. Jadi kalau teman-teman yang ngincar LPDP, itu nanti, kan kalau LPDP itu syaratnya harus yang asli dari ITS, teman-teman. Yang tesnya itu minimal bayarnya Rp 550.000 itu. Kalau misalkan ada harga di bawah itu tidak mungkin itu yang asli dari ITS. Pasti prediksi gitu, teman-teman. Gitu ya. Seperti itu. Tes di ITS-nya kan, Mister kah? Tes di ITS-nya kan, Mister kah? Maksudnya, Miss? Tes di ITS-nya kan, Mister kah? Oh, maksudnya apakah tesnya di ITS? Ya, betul. Tapi saya ngambil yang online ya, teman-teman. Dan memang disarankan ngambil yang online ya, teman-teman. Karena lebih enak. Suaranya itu lebih jelas. Teman-teman juga nggak perlu repot-repot harus ke lokasi yang penyelenggaran. Tes gitu ya. Tinggal di kamar. Yang penting pakaiannya rapi, teman-teman. Tapi dulu saya pernah juga pakai kaos juga nggak masalah, teman-teman. Jadi, intinya sopan gitu ya. Tapi lebih baik sopan gitu. Biar mood-nya yang ngawasin itu nggak drop gitu, teman-teman. Karena kalau yang ngawasin itu mood-nya drop, kadang dia agak sensitif gitu. Agak rese gitu. Jadi, salah dikit dipermasalahkan. Seperti itu. Pakai secure browser, teman-teman. Ya, mungkin kalau di tes-tes yang miliknya buatan orang Indonesia, misalnya buatan kampus, itu nyebutnya SEB. Tapi kalau di itu nanti nyebutnya, ya sama mungkin singkatan ya, secure browser gitu, teman-teman. Cuman saya taunya SEB itu dari ketika tes ILPT, ketika tes BUMN kemarin, kemudian tes kesarat kampus. Nah, itu nyebutnya SEB gitu. Nanti kalau tes yang hasil dari ETS, nyebutnya secure browser. Maaf, Mister mulai, Mister mau tanya untuk tes ETS, bisa online ya, Mister? Bisa kok, Miss. Memang selama ini sudah tiga tahun ya, sejak COVID, teman-teman. Sejak COVID itu, ETS mempermudah, memudahkan maksud saya. Siapapun yang ingin tes, supaya masih bisa tes, itu disediakan tes online. Mister emang real, ya harus di meja dan pakai kursi ujiannya, nggak boleh lesehan atau ambil. Nah, ini sebenarnya tergantung tempatnya, Miss. Karena kapan hari itu ada yang tes lesehan, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi memang tergantung di mana teman-teman itu tes, daftarnya ya, dan juga tergantung moodnya yang ngawasin. Kadang yang ngawasin itu moodnya nggak enak, teman-teman. Kalau moodnya lagi nggak enak, itu biasanya ketat banget. Kita pun nggak ngapa-ngapain, itu kayak salah mulu gitu. Nah, tapi kalau yang ngawasin itu enak, ramah, kayak bahagia gitu ya orangnya. Nah, kita tes pun tenang. Kayak orangnya itu kayak nggak terlalu curigaan, bahkan kayak positif gitu loh. Vibe-nya itu positif sama kita, itu kayak enak gitu, teman-teman. Kadang diajak ngobrol dulu. Jadi tergantung tempatnya. Mungkin bisa share daftarnya di mana. Nah, sekali lagi saya sampaikan ya, teman-teman, boleh javri saya. Nanti saya kasih tahu untuk link di mana teman-teman bisa mendaftar tes yang asli dari ETS. Ada banyak kok, teman-teman, lembaga-lembaganya. Cuman itu dijadikan satu link supaya mudah gitu ya. Nanti kalau teman-teman penasaran, boleh javri saya. Mister, lembaga apa aja yang menyediakan tes ETS? Banyak ya, nanti boleh javri saya. Mister, apakah materi-materi yang kita bahas membantu untuk mengerjakan soal ITP aslian, soalnya buat persapanan? Nah, justru yang saya buat di kelas ini, teman-teman, ini adalah cloningan yang asli dari ETS, bukan yang dari, sebenarnya saya campur juga sih. Contohnya chapter 5 itu di soal ETS tidak pernah keluar. Nah, tapi di prediksi ada, jadi saya masukkan juga. Tapi kalau yang latihan-latihan itu, saya ambilkan dari tes yang asli dari ETS. Saya cloning gitu ya, saya samakan cara mengerjakannya. Seperti itu. Dan saya masih meng-cloning soal-soal terus, teman-teman, untuk konten YouTube, supaya nanti untuk penunjang belajar, maksudnya kalau ada teman-teman yang pengen latihan di luar kelas, nah itu tetap saya buatkan. Terus karena banyak yang request, terus saya buatkan ini, tentang bab ini, bab ini, bab ini. Nah, itu nggak apa-apa, saya malah senang, teman-teman. Tapi harus antri ya, karena memang banyak gitu. Dan saya harus sempatkan ketika di luar jam kelas, seperti itu. Nah, intinya kalau ada pertanyaan tes-tes selain yang di lembaga, jatuh aja ya, teman-teman, jangan sungkan-sungkan. Oke, kita lanjut lagi. Tadi masih sampai pemendekan dari Adverb Clause. Sekarang kita lanjut ke pemendekan yang paling sering keluar di TOEFL. Ya, yaitu Adjective Clause. Untuk pemendekan Adjective Clause ini cukup berbeda dari pemendekan dari non-clause sama Adverb Clause. Yang mana kalau non-clause sama Adverb Clause kan konjungsinya tetap harus ada, walaupun sudah dipendekan ya, teman-teman. Nah, tapi kalau di Adjective Clause ini, ketika dipendekan, sorry, konjungsinya itu wajib dihilangkan. Atau wajib dihapus. Nah, untuk memendekan Adjective Clause, teman-teman harus memastikan dulu bahwa konjungsinya yang dipakai adalah konjungsinya which, who, that, yang artinya yang, dan dia merangkap sekaligus menjadi subjek, alias setelahnya itu langsung diikuti predikat. Tidak ada subjek setelah konjungsinya. Nah, itu berarti which, who, that, yang artinya yang ini, dia merangkap sekaligus menjadi subjek. Jadi, CS-nya gitu, teman-teman. Gitu ya. Nah, nanti cara memendekannya, teman-teman perhatikan predikatnya. Apakah dia aktif, pasif, atau to be? Atau linking verb tadi ya. Kalau dia aktif, nanti dijadikan verb ing saja. Konjungsinya hilang, predikat jadikan verb ing. Kalau predikatnya pasif, konjungsinya hilang, predikatnya jadikan verb tiga saja. Dan kalau predikatnya berupa to be, konjungsinya hilang, to be hilang, tinggalkan informasi setelahnya to be. Itu nanti jadi A positif, teman-teman. Gitu ya. Nah, contoh yang ketika predikatnya aktif dulu, teman-teman. Misalnya, Tesla, which employs over 70,000 individuals worldwide, is renowned for its innovative electric vehicle technology. Jadi, kalau diartikan, Tesla yang mempekerjakan lebih dari 70 ribu orang di seluruh dunia, itu dikenal untuk atau dikenal atas teknologi kendaraan listrik terbarunya, atau inovatifnya. Nah, karena di situ tadi ada adjektif plus, which employs, yang mempekerjakan. Nah, ini bisa kita pendekkan. Caranya, karena diaktif, jadikan verb ing, teman-teman. Jadinya, Tesla, employing over 70,000 individuals worldwide, is renowned for its innovative electric vehicle technology. Nah, jadi artinya sama, cuman strukturnya beda. Kalau yang atas itu CST, yang bawah itu jadinya verb ing, atau participle. Nah, artinya yang me. Jadi, tahu ya, kenapa sekarang verb ing itu, ketika tidak ada tubi sebelumnya, dia tidak bisa jadi predikat. Karena dia itu kata, sifat, teman-teman. Salah satunya ya, selain jaren. Jaren itu kata benda. Kalau dia di sini sebagai kata sifat, participle namanya. Nah, kata sifat sama kata benda tidak bisa jadi predikat. Nah, sama halnya verb ing tadi. Nah, verb tiga itu sebenarnya juga pemendekan dari adjective clause. Jadi, dia itu sebenarnya juga adjective, teman-teman. Contohnya, Tesla, which was founded in 2003, revolutionized the automotive industry with its minoring electric vehicles. Jadi, kalau diartikan, Tesla yang didirikan di tahun 2003, itu merubah, gitu ya. Industri otomotif dengan kendaraan listrik pertamanya. Nah, itu kan yang didirikan. Itu kan pasif, teman-teman. Nah, cara memendekkan nanti conjunction hilang was founded, tinggalkan verb tiganya aja. Jadi, tinggal founded-nya aja. Jadinya, Tesla founded in 2003, revolutionized automotive industry with its pioneering electric vehicles. Artinya sama, teman-teman. Tesla yang didirikan di tahun 2003, merubah industri otomotif dengan kendaraan listrik pertamanya. Seperti itu. Verb ing aktif, verb free passive. Nah, kalau misalkan predikatnya itu berupa to be saja, atau linking verb, bukan auxiliary, maaf. Linking verb. Contohnya adalah, Tesla, which is a pioneer in electric vehicles, leads in sustainable transportation. Nah, kita hapus aja, teman-teman, which is-nya. Nanti artinya sama kok. Jadinya, Tesla, koma, tapi harus ada komanya ini ya. Koma, a pioneer in electric vehicles, koma, leads in sustainable transportation. Tesla, sebuah pioner, atau sebuah penyetus dalam kendaraan listrik. itu memimpin dalam transportasi berkepanjangan. Seperti itu. Kalau yang atas itu cuma ada tambahan yang merupakan. Jadi, Tesla yang merupakan sebuah penyetus dalam bidang kendaraan listrik itu memimpin dalam transportasi berkepanjangan. Seperti itu. Dan, ketika adjective clause ini sudah kita pendekkan, teman-teman, seperti ini ya. Sorry, kepanjangan, teman-teman. Sampai koma lagi, sampai sini ya. Jadi, ketika sudah dipendekkan, dan yang dijelaskan itu adalah sebuah kata benda di subject, ini, apositif ini, bisa kita pindah di sebelumnya subject. Nah, tapi dikasih koma ya, teman-teman. Jadinya kita juga bisa bilang, employing over 70,000 individuals worldwide, koma, Tesla is renowned for its innovative electric vehicle technology. Artinya sama, teman-teman. Misalkan yang bawah, dipindah ke depan, kasih koma. Founded in 2003, Tesla revolutionized the automotive industry with its pioneering electric vehicles. Sama yang bawah juga. a pioneer in electric vehicles, koma, Tesla leads in sustainable transportation. Nah, itu keunikan dari A positif. jadi boleh dipindah di sebelumnya subject-nya, gitu ya, dan dikasih koma setelahnya. Nah, tapi kalau dia menjelaskan kata benda di object, nggak bisa ya, teman-teman. Ini hanya bisa dipindah di sebelumnya subject ketika yang dijelaskan itu adalah kata benda di subject saja. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita tentang dependent clause. Sudah selesai. Sekarang kita coba ke contoh soalnya, ke penerapan di soalnya, gitu ya. Jadi materi yang kita sudah kita pelajari tadi, kurang lebih soalnya seperti ini, teman-teman. Caranya sama, dicari kata kerja dulu yang bisa jadi predikat. Di situ ada verb satu, yaitu believe. Subjectnya less some ecologists. Kemudian ada predikat lagi, yaitu will be lost. Subjectnya adalah more than 50% of existing species. Nah, berarti di sini kita butuh conjunction ya, teman-teman. Nah, sayangnya, di pilihan ganda itu ada dua conjunction, entah yang alpha atau yang bravo. Nah, kalau yang Charlie delta itu juga sebenarnya ada conjunction-nya ya, teman-teman. Ya, tapi yang bikin salah yang Charlie sama delta itu karena ada predikat lagi. Sedangkan di soal predikatnya itu sudah dua. Nah, kalau dimasukkan conjunction cuma satu ya, kita nggak bisa masukkan predikat lagi ya. Jadi cukup satu conjunction saja tanpa predikat lagi. Nah, sayangnya di pilihan ABCD cuma, sorry, ada dua pilihan conjunction saja. Yang alpha, because itu miliknya adverb ya, teman-teman, adverb clause. Maksudnya, conjunction miliknya adverb clause. Jadi nanti CSP-nya jadi adverb clause. Kemudian, kalau that ini punya dua arti, that bisa artinya bahwa, nah, kalau that artinya bahwa itu miliknya noun clause, teman-teman. gitu ya. Nah, tapi kalau that artinya yang, itu miliknya adjective clause. Nah, sekarang kita cek di titik-titik di situ apakah kita butuh keterangan, apakah butuh kata benda, ataukah butuh kata sifat. Caranya gimana? Kita lihat kata kerjanya, teman-teman. Di situ kata kerjanya adalah belief. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman. Belief kan artinya mempercayai atau percaya, teman-teman. mempercayai atau percaya itu butuh objek atau tidak, teman-teman. Butuh ya, karena gak mungkin kita hanya bilang ke orang, saya sangat mempercayai. Nah, orang yang kita ajak omong pasti bingung kalau gak gitu nungguin. Mempercayai apa atau mempercayai siapa? Artinya, mempercayai butuh objek. Nah, berarti titik-titik di sini nanti, CSP-nya itu nanti fungsinya akan berubah menjadi noun clause, teman-teman. Karena fungsinya sebagai objek yang bisa jadi objek itu adalah noun. Nah, berarti jawabannya yang bravo. Gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca, some ecologists believe that more than 50% of existing species will be lost in the next 100 years. Kalau diartikan, beberapa ahli ekologi mempercayai bahwa lebih dari 50% dari spesies yang ada saat ini itu akan lenyap atau akan musnah gitu ya dalam 100 tahun berikutnya. Seperti itu. Oke, good job guys. Lanjut ke number two. Caranya sama. Cari predikat dulu ya. Di situ ada stance. spesies selalu jadi predikat. Subjeknya adalah karakter. Kemudian, nah ini kita anggap satu aja ya. Karena subjeknya sama-sama karakter dia dihubungkan sama fanboys and teman-teman. Nah, kalau ada seperti ini fanboysnya hanya menghubungkan parallel structure. Kita anggap satu saja. Jangan dianggap satu-satu atau beda-beda ya. Berarti dia dianggap satu predikat. Kemudian ditarik ke belakang lagi itu ada predikat lagi. Is delivering. Subjeknya adalah the character. Nah, berarti kalau ada dua subjek, dua predikat, kita kehilangan satu conjunction yang menghubungkan dua sp. Nah, kalau dilihat di ABCD, alpha nggak mungkin ya teman-teman. Karena by itu preposisi. Kita butuhnya conjunction. Apalagi yang bravo itu predikat lagi. Dan predikat tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Nah, di sini yang conjunction itu cuma antara Charlie atau delta teman-teman. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau yang Charlie itu miliknya adjective clause yang delta itu miliknya adverb clause. Nah, apakah kita butuhnya adjective clause? Kita cek sebelum titik-titik apakah ada kata benda. Ternyata tidak ada kata benda teman-teman. Nah, sedangkan kata sifat itu harus ada kata benda sebelumnya. Berarti yang Charlie tidak bisa. Oke, nah jawabannya adalah yang delta. Itu nanti jadi adverb clause atau keterangan, sorry, clause yang fungsinya sebagai keterangan. jadi nanti kalau diartikan ketika seorang pemain drama di suatu permainan drama itu berdiri sendiri di atas panggung dan menyatakan pikirannya dengan kencang, karakter tersebut atau pemeran tersebut itu sedang menyampaikan sebuah solilokoi. Nah, saya nggak tahu bahasa Indonesia solilokoi ya, teman-teman. Jadi, ini istilah kayak isi pikiran yang dituangkan ke, apa ya, yang diekspresikan gitu sama pemain dramanya. Jadi, biar penontonnya tahu teman-teman. Isi pikiran sih karakter tersebut. Gitu ya. Maaf, mister, bisa diulang penjelasannya. Nah, jadi di sini kita butuh conjunction ya, miss. Karena di soal ada dua subjek, dua predikat, materi kita chapter kedua. Kalau di dalam kalimat majemuk atau kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek predikat, maka kita membutuhkan conjunction. Nah, pilihan alpha sama bravo tidak bisa karena itu bukan conjunction ya. Jadi, antara Charlie atau delta. Nah, Charlie itu conjunction yang dipakai oleh adjective clause. Boleh teman-teman cek yang saya minta untuk difoto tadi. Tadi kan waktu menjelaskan conjunction tadi, saya minta teman-teman untuk difoto ya. Nah, kemudian conjunction adjective clause itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa kata benda sebelumnya yang dijelaskan. Karena adjective clause itu fungsinya menjelaskan kata benda seperti itu. berarti jawabannya adalah yang delta itu miliknya adjective clause. Keterangan. Dan keterangan ini boleh loh teman-teman kita pindah di belakang. Jadi, kita juga bisa bilang the character is delivering a solilokoi when the character sorry, maksud saya a character gitu ya. Jadi, a dulu karena belum jelas bendanya yang mana. Jadi, a character is delivering a solilokoi when the character atau when he or she in a play stands alone on the stage and others his or her thoughts allowed. jadi artinya nanti sama yaitu seorang pemain drama itu sedang menyampaikan sebuah solilokoi ketika dia di dalam sebuah permainan drama itu berdiri sendiri di panggung dan menyampaikan atau menyatakan pikiran-pikirannya dengan kencang seperti itu. Gitu ya. Nah, ke contoh terakhir teman-teman sebentar saya hapus dulu untuk coret-coretannya. Sorry guys. Caranya sama cari predikat dulu. Di situ ada kata was named auxiliary verb ya. Subject-nya adalah pike speak. Kemudian ada verb 2 lagi karena di situ ada objeknya ya teman-teman. Masih ingat perbedaan verb 2 dan verb 3. Verb 2 itu aktif. Kalau butuh objek harus ada objeknya. Sedangkan verb 3 itu pasif tidak boleh ada objeknya. Sedangkan di situ ada objeknya berarti ini verb 2 dan verb 2 itu hanya bisa jadi predikat. Nah, berarti di sini kita kehilangan conjunction subject teman-teman. Nah, di pilihan ganda kebetulan conjunction yang dipakai adalah who yang mana dia bisa merangkap sekaligus menjadi subjek terutama ketika ada objeknya. Jadi, conjunction-nya harus merangkap jadi subjek. Gitu ya. Nah, tapi untuk soal ini sebenarnya tidak perlu susah-susah materi hari ini teman-teman. Kita bisa jawab soal ini dengan materi hari kedua dengan menghitung subjek predikatnya saja. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman. Yang alpha itu salah karena apa teman-teman? Atau sekalian ya, alpha, charlie, delta itu kira-kira salah karena satu kata yaitu kata apa? Ya, betul. Ada is, ada predikat lagi. Nanti predikatnya jadi tiga teman-teman. Oke, nah kalau predikatnya tiga, berapakah conjunction yang kita butuhkan? Harusnya ada dua. Sedangkan di soal tidak ada conjunction, di pilihan ABCD conjunctionnya cuma satu. Nah, berarti kita tidak boleh memasukkan conjunction lagi. Jawabannya yang bravo. Oke, teman-teman. Nah, itu cara menjawab cepat ketika soal structure menanyakan tentang atau yang ada hubungannya dengan conjunction. Materi kita hari kedua dengan cara menghitung jumlah subjek predikat itu juga kadang kita langsung bisa tahu. gitu ya. Nah, berarti jawabannya yang bravo nanti kalau dibaca Pike's Peak was named for Zebulun Pike koma the explorer who described it. Kalau diartikan Pike's Peak dinamai untuk Zebulun Pike yaitu penjelajah yang mendeskripsikannya kepada dunia atau yang memperkenalkannya atau yang menemukannya gitu ya. Terus menjelaskannya kepada dunia seperti itu. Nah, itu tadi adalah tiga contoh penerapan materi kita hari ini ke dalam contoh soalnya. Sekarang teman-teman coba dulu ya di soal latihan jangan takut salah seperti biasa waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis ya teman-teman. Mari kita cek bersama. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Di situ ada is given itu teman-teman. Subjeknya adalah the epic poem. Oke. Kemudian tidak ada predikat lagi jika tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek dua predikat. Nah, berarti kita cek di pilihan ABCD karena di situ kebetulan ada turunan kata kerjatel dan ada conjunction. Di sini teman-teman kalau kita mau masukkan predikat lagi kita harus masukkan juga subjek dan juga conjunction-nya. Gitu ya. Nah, kita cek aja ABCD yang conjunction subjek predikat. Nah, ABCD yang conjunction subjek predikat itu hanyalah yang delta. hati-hati yang bravo ya teman-teman. Yang bravo itu beda loh ya. Jadi in which sama which itu beda teman-teman. Which itu yang kita bahas tadi itu salah satu harus hilang. Tapi kalau in which itu artinya sama dengan where. Oke. Jadi ini tidak boleh ada yang hilang. Sedangkan in which itu setelahnya ada yang hilang. Tidak bisa teman-teman. Jadi diingat-ingat in which sama which aja itu beda. Oke. Jadi yang yang cuman harus hilang subjek-objeknya tadi yang sudah kita bahas tadi ya teman-teman. Selain itu, itu harus lengkap. Subjek predikatnya harus ada. Nah berarti yang bravo ini secara bentuk sudah salah karena kehilangan subjek. Gitu ya teman-teman. Maksudnya gimana kak yang hilang objeknya ya. Betul. Bukan yang objeknya yang hilang. Subjek. Jadi gini teman-teman. Tadi kan ada ya conjunction yang saya sampaikan tadi. Salah satu itu harus hilang. Ya itu entah subjeknya entah objeknya. Gitu ya. tapi in which itu tidak bisa. In which itu enggak boleh subjek atau objeknya hilang. Karena dia berbeda dengan which saja. Nah kalau which saja yang artinya yang tadi itu salah satu yang harus hilang. Entah subjeknya entah objeknya. Seperti itu. Gitu ya Miss. Nah kalau yang delta disitu ada conjunction subjek yaitu that. Ya teman-teman. Nah tapi ada yang tahu kenapa di ini yang delta salah teman-teman mohon maaf ya. ada yang tahu yang tidak menjawab delta kira-kira kenapa. Ada yang tahu teman-teman. Yang delta itu salahnya kenapa. Maksudnya told Miss. Jadi is told itu apa sih teman-teman masih ingat gak chapter 3 kita belajar tentang bentuk ini to be verb 3. To be verb 3 itu bentuk apa sih teman-teman. Ya dia adalah pasif. Pasif itu aturannya setelahnya tidak boleh ada apa. Nah tidak boleh ada objek sedangkan disetelah titik-titik itu ada kata benda the story. Nah disini ada juga tadi ada yang memberikan keterangan karena ada koma setelahnya Mister. Ya betul itu juga bisa jadi petunjuk teman-teman. Diingat-ingat ya teman-teman. That yang artinya yang itu sebelumnya tidak boleh ada komanya. Itu ada komanya. Jadi ada dua ada dua alasan kenapa yang delta itu salah. Alasan pertama predikatnya pasif sedangkan disitu setelah titik-titik ada objeknya. Kemudian karena konjaksinya pakai that yang artinya yang sebelumnya itu tidak boleh ada komanya sedangkan itu sebelumnya ada komanya. Seperti itu teman-teman. Gitu ya. Nah yang delta itu tidak bisa. Jawabannya adalah yang alpha teman-teman. Kalau yang Charlie sudah pasti salah ya teman-teman. Karena predikat sedangkan nanti predikatnya double. Tidak ada konjaksin. Jadi Charlie tidak bisa. Nah yang alpha telling itu adalah pemendekan dari CSP konjaksin subject predikat lebih tepatnya di adjective clause. Jadi itu sebenarnya kalau kita mau panjangkan jadinya seperti ini teman-teman. Which tells. Nah jadi kalau dipanjangkan which tells. Jadi kalau diartikan nanti epic poem atau puisi yang jenisnya epic gitu ya teman-teman. yang menceritakan nah sama telling itu artinya juga yang menceritakan gitu ya kisah dari seorang sorry dari sebuah kejadian luar biasa di atau dengan gaya atau dengan bahasa yang apa kerajaan atau yang apa bukan dermawan tapi apa ya noble itu yang yang sopan gitu apa bahasa-bahasa yang enak bangsawan gitu ya dengan gaya bahasa yang bangsawan gitu itu biasanya diberikan ke terus-menerusan bahasa misalnya itu kelanjutan gitu ya diberikan kelanjutan terus-menerus atau yang berkepanjangan oleh aktivitas-aktivitas dari seorang pahlawan maksudnya dipanjang-panjangin atau dibuat panjang oleh kegiatan dari seorang pahlawan seperti itu oke jadi jawabannya yang alpha teman-teman semisal yang delta itu konjunksinya tidak pakai dat misalnya pakai which ya kemudian predikatnya tidak pasif misalnya pakai tells nah itu bisa jadi jawaban tapi tidak mungkin ada dua jawaban benar ya teman-teman oke jadi jawabannya yang alpha nah selanjut lagi ke nomor berikutnya jangan takut salah 30 detik dimulai dari sekarang silahkan teman-teman waktunya sudah habis ya teman-teman baik ada jawaban alpha bravo dan juga charlie nah yang tidak dijawab yang delta ya betul delta itu salah ya teman-teman kenapa karena di soal sudah ada predikat yaitu contains subjeknya adalah human skeleton oke kemudian tidak ada predikat lagi juga tidak ada kenjelasan yang menghubungkan dua subjek dua predikat nah kita nggak bisa masukkan subjek predikat lagi nanti double subjek double predikat oke nah sekarang kita cek jawaban teman-teman apakah alpha bravo dan charlie nah pertanyaan saya ke teman-teman apakah boleh kita masukkan yang alpha teman-teman boleh nggak kalau kita masukkan yang alpha tidak boleh ya jadi yang alpha sorry kepencet ya teman-teman jadi nggak boleh itu ke kenapa nah betul double predikat seperti yang disampaikan oleh misain kalau yang nah tadi ada yang bilang kalau nggak ser di chat ya saya lupa ada komanya disitu mana tadi eh nggak nampak komanya ser betul ya disitu kita nggak bisa pakai yang charlie teman-teman ada dua alasan yang pertama disitu sebelum titik-titik ada komanya masih ingat teman-teman that yang artinya yang itu nggak boleh sebelumnya itu ada komanya atau nggak boleh dia jatuh setelah koma itu nggak bisa teman-teman oke nah otomatis yang charlie salah nah alasan kedua kenapa charlie salah nah subject atau object salah satu itu wajib bilang teman-teman untuk that yang artinya yang ya oke nah sedangkan consist of itu satu kata hati-hati teman-teman consist of itu satu kata ya nah ini adalah yang disebut dengan written expression itu seperti ini jadi consist of itu satu kata sama kayak sama kayak apa ya teman-teman sama kayak date back to yang kapan hari itu date back to ini juga satu kata namanya adalah phrasal verb oke nah phrasal verb itu salah satu contoh dari written expression atau ungkapan yang kita nggak bisa artikan satu persatu gitu ya teman-teman nah karena disetelah consist of itu ada object yaitu cartilage and ligaments otomatis yang harus dilang harusnya adalah subjectnya nah tapi disitu ada subject lagi jadi ada dua alasan kenapa charlie salah nah jadi jawabannya adalah yang bravo consisting itu nanti kalau kita panjangkan teman-teman jadinya adalah which consists nah ini kalau dipanjangkan oke nah tapi terus kalau diregust atau kalau dipendekkan menjadi consisting nah kalimat yang benar berbunyi the human skeleton contains some 206 bones held together by flexible tissue consisting of cartilage and ligaments atau which consists of cartilage and ligaments nanti kalau diartikan kerangka manusia itu memiliki kurang lebih atau sekitar 206 tulang tulang belulang gitu ya yang disambung oleh jaringan yang fleksibel yang memiliki atau yang terdiri dari cartilage dan ligament nah ini saya gak tau bahasa Indonesia nya ya teman-teman seperti itu kok tiba-tiba ada dua komanya ya nah ini dua koma ini pemendekan ya teman-teman tau kalau sorry kalau held together by flexible tissue ini kalau kita panjangkan nanti jadinya gimana karena dia pasif teman-teman jadi kalau dipanjangkan ada yang tau iya betul bukan pake is ya teman-teman bukan pake is karena yang dijelaskan bendanya banyak yang dijelaskan itu ada 206 kalau banyak bukan pake is atau was tapi pakenya nah kalau lampau pake were teman-teman tapi disini kan gak ada keterangan waktunya jadi pake are jadi which are held oke jadi which are held together by flexible tissue nah itu kalau dipendekkan jadi flip 3 aja seperti itu nah ini kalau dipindah ke depan boleh gak satu jawabannya tidak bisa karena yang dijelaskan ternyata bukan kata benda di subjek tapi kata benda di objek jadi letaknya hanya bisa disetelah kata bendanya seperti itu oke kemudian cara membedakan that yang bermakna yang atau bahwa di soal gimana ya sir nah masih inget gak miss tadi conjunction that yang artinya yang itu fungsinya sebagai apa atau teman-teman yang lain yang masih ingat bisa dibantu atau conjunction yang menggunakan that yang artinya yang tadi kan ada tiga ya anak kalimat tadi ada noun clause atau clause sama adjective clause kalau yang itu miliknya siapa ya betul miliknya adjective clause teman-teman oke nah kalau yang artinya bahwa teman-teman masih ingat bahwa tadi miliknya siapa conjunction yang miliknya siapa ya betul noun clause ya teman-teman jadi noun clause nah sekarang pertanyaan saya teman-teman di sebelum titik-titik itu ada kata benda tisu nah kata benda boleh gak dijelaskan pakai kata benda lagi disini atau teman-teman masih ingat gak yang menjelaskan kata benda itu apa sih teman-teman yang menjelaskan kata benda itu adalah kata sif sorry yang menjelaskan kata benda itu cuma satu yaitu kata sifat nah jadi letaknya kata sifat atau adjective clause atau yang gitu ya that yang artinya yang itu pasti terletak di setelah kata benda contohnya seperti ini teman-teman oke entah itu ada koma atau tidak ada koma itu kalau ada kata benda terus setelahnya ada that-nya berarti itu yang gak mungkin itu artinya bahwa karena kalau bahwa nanti ada double kata benda teman-teman seperti itu gitu ya nah terus kita kapan pakai yang bahwa sir nah pertanyaan saya lagi ke teman-teman kata benda itu fungsinya sebagai apa sih teman-teman masih ingat gak kata benda ya betul yang pertama sebagai subjek nah jadi that itu nanti yang artinya bahwa itu bisa diletakkan di paling depan kalimat karena artinya bahwa jadi that subject predikat itu dia bisa menjadi subjek teman-teman oke nah selain subjek tadi ada objek juga ya betul jadi selain subjek objek bisa di apa namanya di setelah maksudnya di sebagai objek maksud saya jadi that subject predikat juga bisa jadi objek nah pertanyaan saya ke teman-teman objek itu jatuhnya setelah apa aja teman-teman masih ingat gak that itu jatuhnya di setelah atau objek itu diletakkan di mana di setelah predikat betul jadi that yang artinya bahwa ini bisa di jatuhkan setelah kata kerja predikat jadi misalkan ada kata kerja sebagai predikat gitu ya teman-teman nah terus setelahnya diikuti that ini tidak mungkin that ini artinya yang that ini artinya bahwa contohnya yang believe tadi I believe that you are not guilty jadi saya saya percaya bahwa kamu tidak bersalah seperti itu nah teman-teman masih ingat selain predikat atau selain kata kerja yang butuh objek yang butuh objek itu apa yang butuh objek itu kelas kata apa lagi masih ingat gak jadi selain predikat ataupun selain kata kerja ada satu kelas kata lagi yang ya betul preposisi preposisi itu wajib diikuti objek untuk dirubah menjadi keterangan jadi setelah preposisi itu juga boleh diikuti that teman-teman contohnya in sorry bukan in order that itu beda ya teman-teman itu satu satu makna itu artinya supaya gitu contohnya adalah in that gitu ya atau misalnya ya biasanya in that gitu ya atau apa lagi ya teman-teman ya biasanya yang sering itu in that yang saya temui in that itu artinya dimana nanti jadi atau di dalam bahwa atau di bahwa itu kan gak enak kalau diartikan di bahwa jadi diartinya dimana seperti itu gitu ya teman-teman jadi tempatnya that yang artinya bahwa atau yang itu teman-teman perhatikan tempatnya adjective clause sama noun clause seperti itu otomatis pasti beda kalau that yang artinya yang itu tempatnya adjective clause ya itu jatuh di setelah kata benda sedangkan that yang artinya bahwa tidak boleh ada kata benda sebelumnya karena nanti double entah subjeknya entah objeknya tergantung letak dua kata benda itu dimana gitu ya cara membedakannya seperti itu lanjut lagi ke nomor berikutnya teman-teman silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang silahkan selamat menikmati selamat menikmati oke waktunya sudah habis dan saya lihat ada jawaban alpha dan ada juga jawaban bravo ya teman-teman nah tapi saya mohon maaf yang menjawab alpha salah teman-teman alasannya kenapa kalau kita masukkan kalau ini kita biarkan kalimatnya tanpa conjunction ya predikatnya ada dua teman-teman disitu ada kata is known ya kan sama are nah kalau teman-teman cek di kalimat ini itu tidak ada conjunction nya seperti itu nah otomatis disini kita butuh satu conjunction disini ya teman-teman yang mana nanti jawabannya di pilihan ganda itu conjunction cuma satu yaitu yang bravo teman-teman gitu ya terus subjek dari predikat is well known itu yang mana subjeknya adalah conjunction that yang paling depan ini teman-teman masih ingat teman-teman that yang diletakkan di depan sendiri tadi conjunction subjek predikatnya itu berfungsi sebagai noun clause adjective clause atau adjective clause masih ingat gak tadi kalau that yang artinya bahwa tadi letaknya di depan sendiri ya itu sebagai noun clause nah kalau noun clause diletakkan di sebelum predikat berarti noun clause itu fungsinya sebagai apa sebagai subjek betul nah jadi disini nanti that most people are able to use one hand more skillfully than the other is well known nah itu subjeknya dari kata that most sampai kata the other itu ya teman-teman predikatnya adalah is known nah di dalamnya subjek itu ada susunan conjunction subjek predikat inilah yang disebut dengan anak kalimat atau dependent clause nah karena menempati posisinya subjek yang mana yang bisa jadi subjek adalah kata benda maka anak kalimat itu dinamakan dengan noun clause nah ini salah satu juga menjawab pertanyaan yang that tadi ya that itu kalau sebelumnya gak ada kata bendanya itu artinya bahwa seperti itu jadi that most people are able to use one hand more skillfully than the other is well known itu kalau diartikan bahwa sebagian besar orang itu mampu menggunakan satu tangannya lebih baik daripada tangan yang lain itu diketahui dengan sangat baik atau diketahui umum diketahui secara luas gitu ya maksudnya seperti itu kalau yang alpha salah karena nanti subjek predikatnya double gak ada conjunction gak bisa ya charlie juga sama ada malah ditambah predikat lagi nanti subjek predikatnya jadi tiga teman-teman sedangkan kejunctionnya gak ada sama sekali kan itu berarti charlie gak bisa nah kalau yang delta malah kita nanti akan kehilangan subjek karena itu preposisi preposisi itu merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan dan keterangan tidak bisa jadi subjek otomatis kita malah akan kehilangan subjek satu seperti itu most bisa jadi predikat ya jawabannya tidak bisa atau kita cek apakah most bisa jadi kata kerja atau tidak ya mari kita cek dulu most apakah dia bisa jadi kata kerja nanti kalau bisa berarti dia bisa jadi predikat nah most kelas kata pertamanya itu adalah keterangan gak bisa ya kita cek lagi ke bawah most itu punya kelas kata determiner artinya hampir sebagian besar gitu ya atau hampir semua dia juga bisa jadi kata ganti juga hampir semua juga artinya bedanya setelahnya kalau pernah gak boleh ada kata benda kalau determiner setelahnya harus ada kata benda ya contohnya ini most people itu mostnya dia determiner nah tapi kalau mostnya itu yang gak ada kata benda setelahnya contohnya ini teman-teman most nah ini adalah kata ganti karena setelahnya langsung diikuti predikat word gitu ya nah kemudian apakah kita cari ke bawah lagi nah tidak ada kata kerja teman-teman adanya adalah safik-safik itu bukan kelas kata dia adalah penambahan kata sama kayak S sama kayak S sama kayak Ing sama kayak Ed jadi dia gak punya arti tapi menambahkan apa ya menambahkan fungsi grammatical atau menambahkan ya menambahkan ini ya bisa merubah bisa menambahkan arti seperti itu ke suatu kata gitu ya maaf sir lalu tadi kenapa most tidak bisa ya sir nah sekarang pertanyaan saya teman-teman sekali lagi ya most tidak bisa boleh gak misalkan di kalimat ini ada dua predikat tidak tidak kita masukkan conjunction boleh gak teman-teman gak bisa ya karena yang alpha itu bukan conjunction alasan tidak boleh yang alpha kita butuh conjunction alpha tidak ada conjunctionnya gitu ya teman-teman jadi seperti itu jadi kita lihat kebutuhan sentencing dulu materi kita chapter 1 2 sampai chapter 5 gitu ya kalau misalkan subjek predikat cuma satu ya jangan dimasukkan conjunction yang alpha bisa jadi jawaban nah tapi di kalimat ini ada dua predikat kalau ada dua predikat kita butuh satu conjunction seperti itu oke kita lanjut lagi silahkan teman-teman dicoba dulu 30 detik then gak boleh jadi conjunction ya sir then bisa jadi conjunction teman-teman nah tapi pertanyaannya adalah kalau then itu conjunction subjeknya yang mana itu gak ada subjeknya setelahnya gitu ya the other itu gak bisa jadi subjek teman-teman gitu ya dia adalah objek dari kata then itu objek dari preposition gitu ya teman-teman oke kita lanjut lagi apalagi itu predikatnya berbeda loh teman-teman yang di sebelumnya itu art setelahnya itu adalah is known yang di depan gak punya arti predikatnya yang di belakang itu dia punya arti jadi the other itu bukan subjek tapi dia adalah bagian dari perbandingan sebelumnya seperti itu tapi kalau pertanyaan apakah dan bisa jadi conjunction sebenarnya bisa cuman subjeknya mana seperti itu lanjut ya teman-teman ke nomor 7 silahkan waktunya 30 detik hati-hati ini ada pocap disini ya jangan takut salah dulu tapi 30 detik dimulai dari sekarang silahkan teman-teman terima kasih oke waktunya sudah habis kita cek bareng ya teman-teman seperti biasa dicari predikatnya dulu disitu ada is eh sorry teman-teman saya lupa ya menandai itu ada is predikat subjeknya adalah riff kemudian tidak ada predikat lagi juga tidak ada kenjangan yang menghubungkan dua subjek dua predikat nah cuman teman-teman disini ada pemendekan jadi repeated ini adalah pemendekan dari which is repeated gitu ya sorry which itu ya maaf teman-teman jadi which is which is repeated itu kalau dipendekan jadi repeated aja gitu ya nah karena di setelahnya n itu ada pemendekan dari adjective clause maka sebelumnya juga harus ada adjective clause atau dipendekan adjective clause yang sudah dipendek kan gitu ya teman-teman nah yang saya maksud dengan pocket tadi adalah kata kerja last teman-teman last itu artinya berlangsung ya atau berlanjut atau terjadi gitu yang mana dia adalah kata kerja yang tidak butuh objek nah jadi kalau teman-teman menemukan last state gak ada auxiliary sebelumnya fix itu verb 2 ini verb 2 ini verb 2 ya teman-teman nah pertanyaan saya ke teman-teman boleh gak kita masukkan verb 2 disitu itu di soal gak ada conjunction ya teman-teman nah gak bisa ya teman-teman nah alasannya nah alasannya kenapa gak bisa kita masukkan predikat lagi teman-teman karena gak ada conjunction tadi sudah saya sampaikan ya atau nanti predikatnya jadi double teman-teman oke nah berarti yang alpha sama yang bravo tidak bisa teman-teman gitu ya teman-teman tadi kenapa last state-nya jadi verb 2 kan repeated-nya bukan verb 2 betul repeated karena repeat itu bisa kata kerja yang butuh objek ya teman-teman dan kalau gak ada objek setelahnya maka itu pasif jadi which is repeated nah verb 3 berdiri sendiri itu pemendekan dari adjective clause yang predikatnya pasif seperti itu atau dipendekan jadi verb 3 gitu ya nah makanya last state-nya ini kan harusnya verb 3 tapi sayang last itu tidak bisa berbentuk verb 3 teman-teman masih ingat kata kerja yang tidak butuh objek itu tidak memiliki bentuk pasif materi kita chapter 3 tentang kata kerja pasif dan kata kerja aktif yang bisa dipasifkan atau yang memiliki bentuk pasif itu hanya kata kerja yang memerlukan objek saja sedangkan last artinya berlangsung bertahan atau terjadi dia adalah kata kerja yang tidak butuh objek artinya tidak memiliki bentuk pasif nah bentuk pasif itu apa tidak memiliki bentuk bifob 3 ketika dipredikat ataupun verb 3 yang berdiri sendiri oke nah berarti ini adalah verb 2 verb 2 itu fungsinya hanya bisa menjadi predikat nah kalau kita masukkan predikat lagi disini sedangkan disitu tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP tidak bisa teman-teman oke ya betul jawabannya adalah yang delta alasan yang Charlie salah kenapa teman-teman pertanyaan saya itu dulu kira-kira yang Charlie itu kenapa kok salah tapi benar yang Charlie yang Charlie itu salah kok teman-teman cuman saya pengen tahu dulu alasan kenapa teman-teman kok bisa tahu gitu ya kalau yang Charlie itu salah kira-kira alasannya kenapa eh sorry teman-teman mana tadi ya soalnya mana teman-teman tadi ya sebentar ya mohon maaf oh ini teman-teman maaf maaf karena iser nanti double predikatnya betul ya jadi yang Charlie itu nggak boleh karena ini predikat teman-teman sedangkan tidak ada kenjelasan yang menghubungkan dua SP Charlie tidak bisa nah jawabannya adalah yang delta nah lasting ini juga pemendekan karena memang kata kerjanya bedanya dengan repeat kalau repeat itu butuh objek jadi dia bisa pasif makanya which is repeated itu pasif ya kalau dipendekkan jadi repeated aja sedangkan lasting itu nanti kalau dipanjangkan which usually lasts teman-teman oke jadi ini kalau dipanjangkan adalah which usually lasts sampai ini ya one or two measures gitu ya jadi kalau diartikan nanti dalam musik jazz sebuah riff merupakan sebuah pola melodi yang sederhana yang biasanya itu bertahan atau berlangsung satu atau dua ketukan dan diulang gitu ya yang diulang beberapa kali seperti itu nah itu tadi adalah materi tentang apa namanya eh sorry teman-teman ya ya jadi itu adalah materi tentang adjective clause nah mungkin ada yang teman-teman tanyakan dulu sambil saya absen teman-teman boleh ditulis di kolom komentar ya sambil saya absen dulu sebentar oke sudah selesai saya absen buat yang ingin bertanya boleh ditanya dulu kalau teman-teman ada yang buru-buru boleh meninggalkan lapangan upacara karena ada berarti repeated itu which is repeated which is repeated miss B gak bisa verb 1 ya B itu verb ing atau verb 3 jadi which is repeated seperti itu contoh dan sebagai conjunction nah contohnya ya teman-teman di materi hari keempat tentang inversi sebenarnya sudah saya contohkan misalnya gini saya ulang lagi ya contoh yang saya buat itu teman-teman Jupiter itu lebih besar daripada bumi atau planet kita Jupiter is much bigger than our planet is nah disitu than-nya diikuti subjek dan predikat syarat predikatnya harus sama kalau sebelumnya pakai to be setelahnya pakai to be gitu ya kalau sebelumnya dia pakai kata kerja maka setelahnya pakai auxiliary dari kata kerja itu misalkan ini pop SIS ya berarti disini dash gitu teman-teman karena subjeknya juga tunggal gitu ya kalau subjeknya banyak pakainya do intinya ngikutin sedangkan tadi kan gak bisa karena sebelumnya pakainya are able are kan itu gak punya arti ya kata kerja linking pop teman-teman sedangkan setelahnya pakainya is known itu punya arti otomatis predikatnya beda seperti itu mister conjunction yang jadi anak kalimat itu kan yang selain fanboys betul jadi kalau yang conjunction fanboys itu masuknya kemana jadi gini teman-teman kalimat majemuk itu ada dua jenis ya kalimat majemuk itu ada namanya kalimat majemuk setara nah itu yang pakai fanboys artinya setara dua-duanya itu bisa berdiri sendiri-sendiri gitu ya jadi dua-duanya itu induk kalimat gak ada yang anak gak ada yang gak ada yang anak jadi dua-duanya itu induk kalimat contohnya gini saya suka susu dan misalkan dan Rita misalnya ya dan Rita suka gadget misalnya gak nyambung tapi ini ya contoh aja teman-teman saya suka susu dan Rita suka gadget misalnya nah ini kalau kita balik artinya tidak berubah Rita suka gadget dan saya suka susu nah ketika dibolak-balik konjungsinya disitu pun itu tidak berubah maknanya tapi kalau konjungsinya selain fanboys misalkan ya teman-teman saya saya suka gadget karena gadget itu menyenangkan misalkan contoh aja ya ini ya nah itu kalau kita balik because-nya atau karenanya tetap tertinggal disitu itu nanti artinya akan berubah jadinya gadget itu menyenangkan karena saya suka kan beda ya misalkan kalau saya nggak suka masa gadget jadi nggak menyenangkan kan nggak bisa jadi gadget gadget itu sebentar saya tulis dulu ya karena bingung sambil menulis sambil menjelaskan saya suka gadget karena sorry gadget itu menyenangkan karena saya suka gadget saya suka gadget nah ini artinya beda teman-teman saya suka gadget karena gadget itu menyenangkan gadget itu menyenangkan karena saya suka gadget kan beda artinya berubah gitu ya atau misalkan saya suka apel karena apel banyak nutrisi apel banyak nutrisi karena saya suka apel masa gara-gara itu kan si logismenya atau apa ya logikanya beda jadi kalau kita telah itu kayak beda makna gitu kan nah itu yang disebut dengan anak kalimat jadi anak kalimat itu kalau mau dipindah itu conjunctionnya ikut jadi kalau kita mau bilang aku suka apel karena dia bernutrisi ini kalau mau dipindah ke depan karenanya harus ikut karena dia bernutrisi koma aku suka aku suka aku suka apel gitu ya aku suka apel misalkan seperti ini contoh aja ya teman-teman maaf kalau kata-katanya gak bagus gitu ya tapi saya berusaha untuk sesimpel mungkin supaya bisa dipahami jadi saya suka susu dan Rita suka gadget Rita suka gadget dan saya suka suku suka susu artinya tidak berubah dua-duanya ini induk kalimat teman-teman bisa berdiri sendiri-sendiri sedangkan yang di bawah misalkan saya bilang ke teman-teman karena susu itu bernutrisi nah kalimat saya sudah paham belum teman-teman maksudnya kalimat saya sudah selesai belum kalau saya cuma bilang karena karena susu itu bernutrisi belum ya nah itulah alasan kenapa anak kalimat itu walaupun ada subjek predikat di dalamnya selalu membutuhkan induknya jadi harus ada subjek predikat lagi seperti itu nah itu yang disebut kenapa anak kalimat kenapa dinamakan dengan anak kalimat ya teman-teman atau nanti kalimat yang mengandung konjungsan selain penbos itu disebut dengan kalimat majemuk bertingkat karena ada anak dan juga ada induk anaknya adalah karena dia bernutrisi induknya itu sebenarnya seutuhnya teman-teman semuanya ini adalah induk kalimat gitu ya atau teman-teman bisa anggap yang gak pakai konjungsan gitu lah supaya bisa membedakan yang mana yang anak kalimat gitu yang gak pakai konjungsan itu induk kalimat yang pakai konjungsan itu anak kalimat seperti itu jadi dinamai induk kalimat karena dia bisa berdiri sendiri-sendiri seperti itu teman-teman gitu ya kemudian mister apakah boleh bertanya pembahasan latihan di luar jam kursus sudah sering komis jadi gak apa-apa teman-teman jangan sungkan-sungkan tanya aja ya jadi feel free to ask me any questions anytime tapi pastinya nanti biasanya saya kalau saya slow rest mohon dimaklumi ya teman-teman karena jadwal ngajar juga gitu maksudnya biasanya saya lagi ngajar atau saya lagi intinya gak pegang HP gitu intinya teman-teman sabar menunggu gitu ya tapi kok tadi which is last which is last sebentar teman-teman saya gak inget bilang which is last ya gak ada isnya mister eh sorry miss jadi gak bisa which is last itu gak ada teman-teman ini saya back ya tadi tulisan saya ini saya back atau misalkan kalau ngecek yang tadi lagi kita semoga masih bisa ya teman-teman nah sebentar ini saya arahkan ke layar yang tadi which is last gak ada oh which is repeated teman-teman bukan which is last ya jadi which is ini yang punyanya repeated bukan punyanya yang last oke makanya saya taruh atasnya repeated nah kalau last itu gak bisa kita bilang which is last atau tadi misalkan sebentar ya saya coba nah ini teman-teman jadi which last which sorry usually lasting one or two measures itu kalau kita panjangkan jadinya which usually last gak ada isnya teman-teman gak boleh kita bilang is from SES itu gak ada dalam bahasa Inggris seperti itu gak ada karena pemborosan predikat is itu predikat ketika ada verb SES berarti dia berdiri sendiri last juga berdiri sendiri gitu ya bukan auxiliary verb kemudian bukan sir maksudnya kenapa last pakai S karena yang dijelaskan adalah a simple melodic figure kata bendanya tunggal kalau yang dijelaskan itu bendanya tunggal teman-teman maka pakainya jadi subjeknya itu kan jadi adjective course itu kan menjelaskan benda ini ya nah bendanya itu kita lihat apakah tunggal apakah jamak supaya tahu kita apakah bendanya maksudnya apakah kata kerjanya itu pakai yang subjek tunggal apa subjek jamak nah kan konjungsinya ini kan merangkap jadi subjek ya kan teman-teman nah tapi kita gak tahu which itu bisa jamak bisa tunggal cara melihatnya gimana cara melihatnya kita lihat benda yang dijelaskan yang dijelaskan dia tunggal karena tunggal pakainya verb SIS gitu ya sedangkan repeated jadi ED nah ini kalau kita panjangkan itu adalah which is repeated nah is itu juga subjek tunggal oke gak bisa which misalkan subjeknya simple melodic figure pakai R itu gak bisa teman-teman pasti pakainya is which is repeated karena kita pendekkan teman-teman masih ingat ya tadi cara pemendekan adjective clause itu bagaimana kalau predikatnya pasif tinggalkan pop tiganya saja conjunction sama isnya hilang nanti boleh direview lagi seperti itu sementara yang repeat jadi repeated kalau yang usually kalau which usually repeats gak bisa ya repeat itu bisa tanpa objek cuman karena disini kan pemendekan dari pop tiga ya teman-teman jadi kalau mau kalau mau dijadikan dipendekan ya repeating seperti itu karena repeat itu punya dua art ini saya lihatkan ya teman-teman di kamus kita cari kata repeat repeat bacanya repeat oh sorry bahkan dia hanya bisa transitif maaf saya saya ralat ya teman-teman coba kita cek ke bawah ya bahkan dia cuman bisa transitif gak bisa intransitif ternyata oke artinya dia hanya bisa yang butuh objek nah berarti tadi which usually repeats itu malah gak bisa ya kenapa karena setelahnya tidak ada objeknya oke seperti itu jadi ini pasif which is repeated gak bisa kita bilang which repeats kenapa karena setelahnya gak ada objeknya itu cuman ada frekuensi at prop of frekuensi teman-teman jadi beberapa kali itu bukan objek dia adalah keterangan frekuensi seperti itu guys ada yang besok ujian TBI disini nah besok saya ujian BUMN teman-teman untuk jam saya gak tau ya jam 8 atau jam 3 karena besok saya ada dua tes teman-teman mister mau tanya untuk R tidak boleh digandeng dengan prop 3 ya nah coba sebelum saya menjawab saya pengen lepar dulu ke teman-teman siapa tau teman-teman juga kepleset boleh gak teman-teman TBI diikuti prop 3 boleh gak boleh ya nah R itu anggota dari TBI maka diikuti prop 3 tidak masalah nanti artinya jadi pasif materi kita chapter 3 mis kemudian bisa asal subjeknya jamak betul jadi subjeknya R itu dipakai ketika jamak kalau tunggal gak bisa ya walaupun secara rumus BVP 3 tapi kalau subjeknya tunggal pakai RVP 3 ya gak bisa tapi secara bentuk R diikuti VP 3 itu boleh-boleh saja itu rumus BVP 3 itu rumus pasif teman-teman materi kita chapter 3 nah nanti saya ceritain teman-teman jadi memang saya sering sekali tes bahasa Inggris ya tapi nanti ya di akhir chapter nanti saya ceritain sedikit karena masih direkam nah saya juga punya koleksi soal-soal itu banyak teman-teman entah yang tes prediksi entah tes yang asli dari TS nah cuman karena sifatnya kan confidential gak bisa kita publish itu saya memberikannya hanya di privat private class atau nanti di ekstensi jadi setelah program selesai itu pasti ada sisa waktu ya sebelum teman-teman tes nah itu saya buat untuk membuka program ekstensi siapa tahu ada teman-teman yang fokus ingin belajar LPDP atau TOEFL yang khusus LPDP nah itu kan harus yang asli dari TS ya teman-teman gak bisa yang dari lembaga nah otomatis kalau teman-teman nanti berminat ingin belajar asli dari soalnya monggo teman-teman seperti itu untuk deadline LPDP batch 2 kapan ya nah ini saya juga kurang tapi denger-denger Juni ya Juni atau Juli saya denger-denger atau mungkin teman-teman ada yang tahu boleh sambil kita berbagi informasi ya guys ada yang kok message dan repeated message itu bukan kata kerja teman-teman jadi message itu kata benda ya ada kata one or two itu kata sifat menjelaskan kata benda seperti itu nah repeated several times itu kan kalau jadi ini tuh sebenarnya pemendekan teman-teman ya sampai sini atau saya tulis ya lengkapnya ini di atasnya setelah koma jadi setelah koma itu nanti kalau yang dijawaban itu kita masukkan ke dalam soal itunya usually lasting one or two measures and repeated several times titik nah ini kalau misalkan lengkapnya ya kan nah ini adalah bentuk pemendekan dari adjective clause nah kalau dipanjangkan gimana sir ini kalau kita panjangkan pertama usually lasting dulu ya sampai kata n itu teman-teman nanti kalau dipanjangkan adalah which itu adjective clause which usually predikatnya adalah lasts one or two measures nah kemudian ada n kan itu kan yang menghubungkan nah yang dihubungkan apa yang dihubungkan adalah adjective clause satu lagi yaitu which is repeated bedanya ini pasif ya teman-teman karena dia bisa punya objek sedangkan last itu tidak butuh objek beda dengan yang repeat repeat tadi transitif kan kita cek di kamus bareng-bareng tadi sudah saling kita saling melihat buktinya bareng ya nah disini tidak ada objeknya dia diikuti at top of frequency setelahnya several times beberapa kali itu kan kalau ada beberapa kali atau berapa kali itu menunjukkan keterangan frequency jadi misalnya tidak pernah jarang sering biasanya itu adalah at top of frequency untuk menjawab berapa kali atau berapa sering seperti itu gitu ya nah itu kalau kita panjangkan which usually lasts one or two measures and which is repeated several times nah which usually lasts disini kita pendekkan jadinya usually lasting nah which is repeated ini kita pendekkan jadinya repeated saja karena pasif kalau yang ini kan gak bisa dipasifkan teman-teman memang kata kerja yang tidak butuh objek itu tidak bisa dipasifkan seperti itu jadi yang dihubungkan bukan measure sama repeated bukan teman-teman tapi which usually lasts one or two measures kalau diartikan yang biasanya bertahan atau berlangsung satu atau dua ketukan dengan which is repeated several times yang diulang beberapa kali seperti itu nah kalau dipendekkan ini jadi repeated saja yang di depan itu dipendekkan jadinya usually lasting saja oke yang tadi materi kita tentang reduction ketika adjective clause dan predikatnya aktif bagaimana pasif bagaimana seperti itu sir mengenai believe tadi misal I believe that setelah that itu wajib ya tidak boleh ada yang hilang teman-teman bedanya that yang bahwa dengan that yang yang that yang artinya bahwa atau miliknya noun clause itu tidak boleh ada yang hilang that yang harus hilang salah satunya itu cuma that yang miliknya adjective clause tadi yang artinya yang kalau yang artinya that tidak boleh tidak boleh ada yang hilang harus lengkap seperti itu atau bisa juga di inversi nah kalau setelahnya that itu ada penanda inversi tidak apa-apa subject predikat setelahnya di inversi tidak apa-apa kalau ada penanda inversi tapi kalau tidak ada ya jangan karena conjunction itu aturan dasarnya urut teman-teman conjunction subject predikat seperti itu walaupun ada n verbnya tidak setara itu verbnya setara teman-teman di sini ini verb SCS verb SCS itu adalah dipakai di present atau caranya menyatakan fakta ketika subjeknya tunggal nah disitu juga pakai verb SCS dari keluarganya to be yaitu is seperti itu nah bedanya cuma di kata kerja yang dipakai kalau yang last itu nggak bisa dipasifkan misalkan last ini bisa dipasifkan pasti dipasifkan teman-teman cuman karena last ini kata kerja yang tidak butuh objek nah bagaimana cara memasifkannya gitu ya materi kita chapter 3 kata kerja yang tidak butuh objek tidak memiliki bentuk pasif nggak bisa diartikan juga sedangkan repeat karena dia bisa dipasifkan dan memang tidak ada objeknya ya dipasifkan dan pasifnya memang pakainya is itu present bukan nggak setara teman-teman jadi di sini pakainya is di sini pakai itu dua-duanya verb SCS jadi verb SCS dari B misalnya ya kalau kita mau bilang Rita Rita membeli sebuah buku bahasa inggrisnya gimana teman-teman Rita membeli sebuah buku bahasa inggrisnya jangan takut salah mungkin ada yang tahu teman-teman atau teman-teman mau nyoba nggak apa-apa ditulis dulu di chat Rita membeli sebuah buku bahasa inggrisnya gimana ya betul Rita by a book oke nah sekarang saya ganti kalimatnya Rita baik-baik saja bahasa inggrisnya gimana Rita baik-baik saja Rita is fine betul nah jadi is itu bentuk dari B atau to be gitu ya yang mana dia adalah bentuk s-e-s-nya bis itu nggak ada bis ini nggak ada jadi bentuk s-e-s dari kata B adalah is memang beberapa kata kerja itu selain to be yang berubah bentuk itu adalah have have itu kalau ditambahkan s bukan have ini bukan teman-teman tapi has seperti itu nah memang dalam bahasa inggris selalu ada pengecualian jadi kalau ditanya apakah itu nggak setara jawabannya setara teman-teman oke itu dua-duanya sama-sama present bedanya yang itu tadi ya saya ulangi lagi bedanya kalau ini bisa dipasifkan repeat sedangkan last tidak bisa dipasifkan nggak bisa dipaksa juga teman-teman karena teman-teman masih ingat kata kerja yang tidak butuh objek itu nggak bisa diartikan kalau dipasifkan misalkan jatuh jatuh itu fall nah masifkannya gimana jatuh dijatuh teman-teman pernah denger nggak dalam bahasa misalnya dijatuh kan nggak pernah gitu ya jadi atau diterjatuh itu kan nggak bisa terterjatuh itu nggak bisa jadi jatuh atau terjatuh itu hanya bisa aktif teman-teman nggak bisa dipasifkan gimana mungkin ada pertanyaan lagi nggak ada oke nggak ada ya atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan boleh repeat saja ya nah berarti structure kita sudah selesai teman-teman tapi walaupun sudah selesai karena structure ini enaknya adalah karena dia itu materinya fix maksudnya fix itu kayak matematika jadi pasti apa namanya berita agak lain jadi karena dia pasti atau ilmu apa ya fix gitu teman-teman gitu ya artinya aturannya itu cuma kayak gitu-gitu aja cuman masalahnya adalah di vocab oke nah itu nanti teman-teman sering-sering latihan dan enak teman-teman kalau ilmunya udah pasti atau pedomanya itu udah fix nah itu berarti teman-teman bisa 100% benar beda dengan yang apa namanya kontekstual atau tendensi bukan tendensius ya teman-teman tapi apa tentatif tentatif itu kadang kita beranggapan kalau ini maknanya seperti ini padahal orang lain atau yang membuat soal itu bilang kalau maknanya nah itu beda teman-teman itu di comprehension di listening sama di reading nah itu masalahnya malah justru di vocab lagi nanti seperti itu mood belajarnya yang gak pas nah itu yang jadi gini mungkin saya hanya bisa mengingatkan ya teman-teman teman-teman hanya bisa memaksa belajar dan bisa mengepress teman-teman sendiri itu hanya sebelum tes aja hari hat tes aja karena kalau sudah hari hat tes teman-teman gak bisa lagi belajar gak bisa lagi tanya gitu ya atau kalau teman-teman nanti salah itu akan mempengaruhi nilai jadi saran saya mumpung masih bisa tanya-tanya masih bisa buka kamus masih bisa buka catetan boleh tanya-tanya dan lain-lain saran saya hajar teman-teman waktunya itu dimanfaatkan gitu gitu ya saya sendiri pun juga ketika bikin latihan bikin soal kadang mood saya juga down gitu ya tapi alhamdulillah kadang ada yang ngabarin saya dapat skor segini itu sering banget teman-teman saya dapat skor jenis alhamdulillah mood saya jadi bangkit lagi jadi bikin soal lagi jadi memang musuhnya kita itu kadang kita sendiri jadi jangan sampai kalah oke hajar teman-teman mumpung masih bisa mumpung masih bisa tanya dan yang lain-lain apakah cukup belajar dari materi kita ini mister kalau teman-teman fokus yang dari ETS aja insyaallah cukup dengan latihan-latihan yang saya berikan di youtube ya teman-teman apalagi nanti ada di kelas ekstensi itu malah soalnya saya miripkan semirip mungkin teman-teman atau saya cloning bahkan ada juga yang tidak saya rubah mister aku lagi nyici latihannya baru sampai latihan D3 tidak apa teman-teman itu lebih baik daripada tidak sama sekali dan jangan lupa ketika teman-teman latihan sambil dibuka catatannya karena daripada hafalan itu lebih efektif teman-teman akan hafal sendiri nanti padahal ini udah chapter 10 nah memang gak enaknya kalau regular itu kita gak mau ngikut arus gitu teman-teman karena saya dikasih waktu kapan harus selesai jadi memang gak apa tapi dinikmati aja gak harus cepat teman-teman belajar yang penting teman-teman dapet daripada cepat tapi gak ada yang dapet mending pelan-pelan dulu tapi yang pasti berarti saya dapet chapter 1 chapter 2 chapter 3 lanjut chapter 4 lanjut berikutnya lagi dan seterusnya jadi bertahap step by step fix tapi kayak teka-teki betul tapi ini kalau sudah sering latihan itu enak banget rasmi guys kalau udah ketemu latihan ya walaupun ketemu soal beda teman-teman udah cara yang sama diulang-ulang itu langsung akan kelihatan jawabannya bahkan gak sampai kadang 2 detik gak sampai 3 detik itu udah kelihatan oh alah ini yang hilang itu cari di HBCD yang itu misalkan seperti itu memang harus sering-sering latihan teman-teman jadi teori yang sedikit di kelas ini kalau kita gak sering latih pasti lupa walaupun sedikit tapi pasti lupa kalau gak dipraktekin gitu ya tapi kalau teman-teman praktekin biasanya teman-teman nanti akan mengkonfirmasi pemahaman teman-teman sendiri oh ternyata yang kemarin saya pahami itu yang bener tuh gini loh seperti itu atau kalau teman-teman ragu kok ini gini ya kok gini ya nah nanti saya bilang coba dilihat lagi di video gitu biasanya saya gitu oh iya seru ternyata gini saya salah catat biasanya gitu kalau misalkan nanti saya apa entah saya salah ngomong atau pasti juga ketahuan di situ oh saya di video itu salah ngomong misalnya gitu joinnya yang ekstensi gimana nah itu bisa japri karena itu di luar lembaga ya kelas ekstensi dan ada satu yang udah daftar padahal belum saya mulai dia udah daftar jauh sebelum kemarin nanti yang jauh sebelum program dimula udah daftar ekstensi duluan good lebih baik mata kita merah daripada nilai kita yang merah betul dan apalagi nilai merah bayar mahal lagi teman-teman sekali kita tes TOEFL ITP dan TOEFL ITP itu paling murah ya itu 550 ribu nah kalau teman-teman gagal kan rugi segitu ya rugi waktu rugi nilai jadi kayak pasti capek juga gitu di apa udah capek-capek latihan belajar eh nilainya gak sesuai itu pasti capek teman-teman pasti kayak apa ya kecewa gitu tapi saran saya nanti jangan sampai ya saran saya gak apa-apa dinikmati aja belajar itu gak sulit kok teman-teman mumpung ada temannya juga kita sulit-sulit bareng tanya aja kalau nanti saya gak tau pasti saya carikan sampai ketemu karena lumayan ilmu juga buat saya gitu ya teman-teman nambah juga ilmu saya dari teman-teman jadi gak apa-apa kita belajar bareng temenan jangan ada sungkan-sungkanan nanti tapi teman-teman juga harus pahami ya kalau saya juga nyambi ngajar nyambi nyambi apa-apa jadi nanti saya balesnya biasanya agak lama tapi kalau saya pas lagi free pasti langsung saya bales karena banyak kok yang kayak gitu juga teman-teman seperti itu intinya adalah semangat jangan sampai loyo teman-teman ya dinikmati aja prosesnya mumpung salah masih gak apa-apa masih bisa tanya-tanya masih bisa guyon gitu ya karena kalau udah tes guyon nanti makan waktu teman-teman tanya-tanya malah ketahuan malah disqualify jadi saran saya dinikmati dulu oke terima kasih teman-teman atas kehadirannya saya apresiasi untuk semangatnya teman-teman semua and the last I say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night guys see you next time selamat menikmati terima kasih